Pemirsa jelang PTM atau pembelajaran tatap muka, seribu pelajar setingkat SMA di Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur mengikuti vaksinasi dosis pertama, kebiar vaksinasi masal bagi pelajar tersebut sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebanyak seribu orang siswa dan siswi dari delapan sekolah tingkat SMA di Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur sejak pagi mengantre hingga menimbulkan kerumunan untuk menunggu giliran di vaksin. Tak sedikit siswa yang terlihat meringis ketakutan saat melihat jarum suntik bahkan sebanyak lima orang siswi mengalami jatuh pingsan sebelum dan sesudah di vaksin. Namun dari pihak Pemda maupun pihak Kecamatan Membantah, siswi yang pingsan tersebut bukanlah akibat suntikan dosis vaksin. Mereka rata-rata dampak kepanasan saat menunggu di lapangan. Selain itu mereka juga kemungkinan merasa stres melihat temannya di vaksin. Gebiar vaksinasi dosis pertama bagi pelajar tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain itu sebagai langkah pemerintah untuk membentuk kekebalan atau terbentuknya herd immunity khususnya di kalangan pelajar. Di hari kedua, sebanyak seribu siswa setingkat SMA akan menerima dosis vaksin jenis Sinovac. Sementara menurut Kepala Puskesmas, pihaknya membenarkan adanya lima siswi yang mengalami jatuh pingsan. Namun hal tersebut terjadi bukan dampak dari vaksinasi, melainkan mereka diduga karena stres melihat jarum suntik. Selain itu mereka juga pingsan akibat kepanasan saat mengantre di bawah teriknya matahari. Ini ada anak yang pingsan ada berapa orang? Oh ada sebelumnya juga sebelum melakukan vaksinasi dan disuntik, anak tersebut merontak takut, takut disuntik, kobia jarum suntik. Bahkan ada yang pingsan juga sebelum disuntik. Nah kebetulan tadi ada juga menurut pemeriksaan medis sudah lolos bisa disuntik. Tapi ada satu orang yang juga pingsan mungkin karena ketakutan, karena stres melihat jarum suntik tersebut. Hari ini merupakan hari kedua dalam melakukan vaksinasi bagi pelajar di Kecamatan Sindang Barang. Target perharinya sebanyak seribu siswa mendapatkan suntikan dosis vaksin jenis Sinovac.